Halo guys balik lagi dengan saya di channel lintang samudra nah kali ini kita lanjut main game final legend ya dan sekarang saya akan memberikan tips buat kalian yang baru main sih karena di game ini kalau kalian baru main kan kalian bisa re-roll tuh bisa reload dengan mudah ya lalu saya ada saran buat kalian yang mau re-roll karena di game ini kalau kalian sembarangan re-roll nanti kalian untuk melanjutkan story disini nah disini kalian bakal kesulitan ya susah banget lalu ada beberapa hero nih yang bisa nge-perik kalian untuk lewatin story tersebut ya Oke sebentar udah tadi udah jelas banget Oke untuk beberapa hero ya kita langsung ke gambar desa aja disini set nah disini untuk kelas warrior ya di sini ada Yes aku ada Lionel katarina sama Eric ya Nah kalau yang katarina ini katarina ini susah banget cuy susah banget didapetin tapi kalau yang masih ada chance gampang didapetin yaitu Lionel sama Eric ya ini untuk kelas warrior Nah kenapa sih katarina kesulitan untuk didapetin nanti saya jelasin di belakang lalu untuk Chris atau penyihir kita bisa dapetin Fiora ini Fiora paling sering saya dapetin ya kalau di roll ya Fiora nah ini support yang bisa nge-heal cuy nanti hilnya dia kenceng banget bisa nge-feri kalian lalu untuk Olivia ini susah banget cuy Olivia susah tapi ini aman aja sih kalau kalian misalnya dapat Fiora kalian lagi gitu nah paling nge-zone itu kalau kalian dapat yoga ya waga 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 ini waga susah banget waga yaitu healingnya kecil banget ya tuh kurang banget lalu untuk kelas Ranger nih wah ini kelas Ranger ya kalau Felix ini susah banget serius nih agak bohong dari Felix tuh susah banget apalagi cari gini selier Wah susah banget dari selier Oke sebentar ya kita tuntukin ya si selier ya kenapa dia bisa susah ya karena dia kelasnya itu gini tuh kelasnya gimana nih selier ya selier hai 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 my clothes still start the cellier mana weh Hai danger kan Oh ini lament klasi doi the last energy for this hellish world of hypocrisy Oke kita lanjut ke kelas selanjutnya ya Nah ini make cuy Nah untuk make kalian paling gampang dan sering saya dapatkan itu si Ragnall ya Ragnall tuh gampang banget Nah kalau si Yulvin Yulvin ini susah banget Ragnall tuh yang ini cuy Kalian kalau misalnya baru main langsung dapet Ragnall itu yang ini Ini Ragnall cuy Nah ini Ragnall ya Nah ini bisa nge-freeze musuh cuy Jadi GG banget bisa nge-carry store Jadi misalnya saat dia ngultikan multi putaran S gitu Lalu nanti kalau musuhnya kena freeze Musuhnya diem beberapa detik lumayan cuy Tapi ada change kayaknya Oke kita lanjut ke kelas selanjutnya ya Yaitu Assassin cuy Oke ini kelas terakhir ya Assassin Nah kalian paling bisa nih dapetin nih Terence nih Terence Oke kita bukan si Terence mana Terence Kelasnya hijau ya Terence Terence itu seperti ini bentuknya Daya dari Clan Forest Assassin Tipennya Agility ya Terence 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 Oke Untuk kalian yang mau ngeliat itu Tier listnya itu nanti tak taruh di itu ya di deskripsi ya Itu tier list dari buatan komunitasnya itu Komunitasnya Faro Legend tuh Jadi disana udah dibikinin buat kalian yang baru main Ada guide nya juga Jadi kalian bisa cek disari Oke ya Lalu penjelasan kenapa Karakter ini Karakter yang Yang shadow Sama yang Karakter ini Yang light kenapa Saya bilang bisa dapetin Karakter ini saya bener-bener kecil Ini saya bener-bener kecil Ini dari semua hero saya nih Yang saya udah dapetin nih Ini berkali-kali reroll ya Ini saya seringnya dapet tuh Karakternya tuh kayak gini tuh Ini Undead 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 Forest Undead Forest Sama siapa ada lagi satu Undead Forest ini Ini Masih namanya nih Legion Sama satu lagi Yang paling gampang Undead Forest Legend itu doang sih Undead Forest Legend Ini yang paling gampang ya Dapetin ya Kalau kalian Nah Kalau kalian Menyari shadow Sama ini Lihat tuh Shadow cuman satu Bayangin Ini shadow cuman satu Ini Dibu Pure Bintang 5 Ini Bintang 4 Bintang 4 Nah ini untuk light Ini paling hokin Aku dapet Si Sinclair Dan ini dia bukan Tia ratas juga ya Tapi dia Damagenya lumayan Jadi pokoknya Tipe light Sama tipe shadow Itu Karakter-karakter yang Paling kuat ya Damagenya Sakit banget Padahal dia bukan Tia ratas ya Kalian Kalau mau lihat Tia ratas ya Sinclair Sinclair Yaitu tipe magi Nah ini cuy Dia itu tier 2 ya Damagenya SS Cuy Gila Damagenya SS Namanya karakter Shadow sama light Itu sakit jiwa Cuy Damagenya Damagenya SS Tuh Taman tier 2 Lupa Oke Sekarang kita Kembali ke Guide Tim yang bisa Kita buat Untuk Nge-carry story Jadi kalau Saya nih Nah Kalau tim saya Itu Saya cuman D-cadre sama Satu karakter Tier SS Atau tier 1 Ini cuy Si singa ini Namanya Lionel Kalau kalian Mau lihat Lionel itu Dimana Di paling atas Di warrior Nah Ini si Lionel Liatan kan Lionel Itu si Lionel Jadi saya Cukup Satu karakter Tier S Atau tier 1 Karena Kalau dia Ini lumayan Bisa Ngetahan Badan Jadi kalau Kalian mau Re-roll Kalian harus Cari Satu warrior Tier Bagus Kalian bisa Cari Lionel Lionel Sama Si Eric Lionel Dan Eric Itu Paling Sering Dapet Kalau Katarina Sama Yes Saku Ini Usah Banget Jadi Kalian Kalau Re-roll Usah Ini Antara Dua Eric Sama Lionel Lalu Untuk Sisanya Kalian Nanti Bakal Dapat Sendiri Dari Gacha Walaupun Gacha Bagus Apalagi Si Forest Saya Pakai Forest Ini Tiernya Gak Terlalu Bagus Kalau Gak Salah Dia Tier Dua Ini Dapat Dari Gacha Nanti Si Forest Ini Nanti Dapat Dari Story Ya Udah Ketutup Ya Ketutup Oh Ini Nah Ini Jadi Nanti Kalian Bisa Dapat Forest Ini Di Stake 7.2 7.2 Kalian Bisa Dapat Lalu Team Rakitan Team Selanjutnya Kalian Bisa Cari Magi Magi 1 Magi 1 Di Belakang Magi 1 Ranger 1 Sama Support 1 Nah Kalau Team Yang Paling Ideal Itu Adalah 1 Tanker Terkuat 1 Tanker Terkuat Lalu Ditemenin Sama 1 Support Terkuat Jadi 2 Doang Nanti Sisanya Kalian Bisa Ranger Apapun Itu Sebenarnya Udah Bisa Ngecarry The Game Oke Dan Ini Saya Cuman Modalan Kayak Gini Gak Ada Banyak Banyak VRS Tapi Udah Bisa Ngecarry Story Jadi Untuk Selanjutnya Itu Bonus Lanjut Lalu Setelah Setelah Kalau Tempat Tempat Gacha Kalian Gacha Gacanya Disini Cuy Saman Circle Oke Ini Ada Harian Satu Kita Gacha Saja Apakah Bisa Dapat Legend Oh Tidak Tidak Oke Kita Ada Gini Ada Buku Sepuluh Kita Gacha Juga Satu Dua Tiga Legend Baru Please Waduh Suram Suram Cuy Suram Gacanya Kayak Gini Lama Lama Susah Oke Lalu Disini Namanya Seat Of Left Nah Ini Tempat Gacha Kedua Modalnya Pake Seat Of Life Seat Of Life Itu Gacanya Disini Di Holy Fontaine Of Life Disini Nah Disini Jangan Lupa Ini Bisa Digeser Jadi Kalian Kalau Misalnya Suka Karakter Undead Kalian Gacha Disini Kalau Kalian Suka Karakter Legend Kalian Gacha Disini Nah Disini Legend Lumayan Cuy Bisa Dapat Ini Nih Tanker Nih Erick Tengker Erick Lalu Ada Tanker Gini Nah Ini Si Ragnall Bagus Bagus Kalau Dibiru Cuy Cuman Ada Beberapa Sijong Lalu Disini Juga 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 Nah Ini Cuy Forest Di Forest Bagus Ada Si Macan Ada Fiora Kalau Butuh Healer Aku Kayaknya Bakal Gacha Disini Cari Healer Lalu Disini Ada Beberapa Support Lagi Yang Lumayan Bagus Jadi Kalau Menurut Saya Gacha Disini Paling Enak Di Forest Kalau Disini Saya Kemarin Cari Gini Cari Assassin Saya Suka Karakter Ini Kalau Nggak Salah Si Nggak Dapat Dapat Cibeli Diasasin Yang Bisa Lifestill Oke Untuk Karakter Karakter Yang Kalian Perlu Perhatikan Kalau Setelah Gacha Itu Gini Carakter Kalian Bisa Kesini Nah Ini Ultimate Nya Cuy Nah Disini Cuy Apatah Pendahin Ya Kita Pendahin Bukannya Nah Nah Kalau Untuk Penjelasan Karakter Kalian Bisa Memperhatikan Disini Nah Ini Ultinya Kalian Bisa Cari Efek Efek Yang Kalian Butuhkan Lalu Kalau Disini Nah Ini Untuk Pasif Yang Kedua Itu Pasif Dealing Justice Pasif Lalu Yang Ketiga Ini Nah Yang Ketiga Ini Rata Rata Itu Buff Untuk Diri Sendiri Skill DM HP Kita Lihat Yang Lain Yang Ketiga Nih 42 Tuh Pokoknya Ketiga Itu Buff Ciri Sendiri Lain Lain Yang Ketiga Nah Yang Ketiga Itu Buff Paling Bagus Ya Kalian Bakal Dapat Ini Kalau Udah Steak 5 5 Itu Yang Ini Yang Star Ini Bisa Kalian Perhatikan Yang Ijo Yang Ini 1 2 3 4 Nah Ini Baru 4 Nanti Kalau Udah Stake 5 Kita Bakal Dapat Pasif Terakhir Yaitu Man Manipulate Jadi Ini Ulti Yang Kedua Pasif Pertama Yang Ketiga Buff Dan Yang Ke Ke Empat Itu Pasif Terakhir Pasif Ini Untuk Kerawatan Hero Lalu Disini Kalian Bisa Awakening Nah Ini Awakening Paling Ribet Apalagi Tipe Light Sama Dark Sama Dark Sama Shadow Jadi Cari Dupenya Agak Ribet Jadi Kalau Kalian Dapat Karakter Tiga Elemen Yang Paling Mudah Yaitu Undead Forest Sama Legion Itu Paling Mudah Cori Dupenya Kalau Like Agak Berat Itu Lihat Untung Dua Tiga Lagi Untuk Equip Ya Oke Jadi Cukup Segitu Aja Tips Dan Trick Untuk Para Reroll Dan Beberapa Hero Rekomendasi Yang Buat Kalian Cari Semoga Informasi Saya Membantu Thank you Yang Bok Bok 2 1 2 1 1 2 Slash 3 7 Terima kasih.